di mana realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional 2021 sudah sebesar 575,85 triliun rupiah. Realisasi program PEN ini setara dengan 80,8% atau melonjak cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertengahan November yang hanya 66,6% dari pagu anggaran 744,77 triliun rupiah. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional telah mencapai 80,8% dari alokasi yang telah dibelanjakan sebesar 575,85 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional 2021 hingga saat ini telah mencapai 82,8% dari pagu 744,77 triliun rupiah. Di sisa tahun ini, pemerintah akan berupaya menggenjot realisasi program PEN tersebut. Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan program PEN diharapkan bisa memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional pada kuartal 4 sehingga bisa mencapai target 3,5 hingga 4% di akhir tahun. Sementara untuk tahun 2022, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan tetap menggunakan instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara yang ekspansif untuk meneruskan fungsi kontorsik klikal. APBN 2022 dirancang untuk tetap mendukung pemulihan ekonomi serta penanganan pandemi COVID-19. Dirinya menambahkan dalam konteks penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah akan terus melaksanakan reformasi struktural yang sangat ambisius. Hal ini dikarenakan Indonesia menyadari bahwa untuk dapat pulih lebih kuat dengan pertumbuhan yang lebih baik dan berkelanjutan berupakan hal penting. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!